Pemirsa ribuan burung pipit yang mati mendadak di Gianyar, Bali, dipastikan bukan karena penyakit infeksius. Hasil uji laboratorium menunjukkan kemungkinan penyebab kematian adalah kekurangan oksigen atau hipoksia. Peneliti Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar memastikan kematian mendadak ribuan burung pipit di Gianyar, Bali, bukan disebabkan oleh penyakit menular atau infeksius. Peneliti menyimpulkan ada tiga kemungkinan penyebab kematian, yaitu kekurangan oksigen atau hipoksia, menghirup gas beracun, atau karena memakan makanan beracun. Penyebab kematian burung itu tidak mengarah ke penyakit infeksius, artinya kematian burung tersebut tidak disebabkan oleh serangan mikroorganisme. Nah kemungkinan kematian burung-burung tersebut terjadinya saat hujan lebat itu bisa saja karena kekurangan oksigen. Sebelumnya ribuan burung pipit mati mendadak dan berjatuhan dari atas pohon. Semula warga menduga ribuan burung ini mati akibat kedinginan, mengingat peristiwa terjadi setelah kawasan Gianyar di landa hujan deras. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainyus, melaporkan. Dua ekor kambing bunting di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masuk sumur sedalam 10 meter. Meski petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi, namun dua kambing mati karena kehabisan oksigen. Dua ekor kambing yang tengah hamil ini terjatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya kambing hendak mencari makan di sekitar sumur, namun saat naik ke atas sumur, tiba-tiba dua ekor kambing langsung jatuh ke sumur. Pemilik rumah yang mendengar suara air kemudian melihat ke dalam sumur dan mendapati dua ekor kambing yang masih hidup berupaya naik ke atas permukaan. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkap Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua ekor kambing tersebut. Kemenggunakan alat seadanya, proses evakuasi ini berjalan selama 15 menit. Sekor kambing ini untuk ingin meraih, menganggir darah untuk makan. Karena landasan titik sumur tadi sekitar 4 meter, jadi ia agak masuk ke dalam. Dua ekor, dua ekor. Dua ekor, dua ekor. Sampai ditapun melihat rumah itu kemana ceritanya pak? Kebetulan tadi informasi warga terdengar ada percikan suara di dalam sumur. Meski berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar, namun kondisi kedua kambing tersebut sudah mati lantaran diduga kehabisan oksigen saat berada di dalam sumur. Dari Kabupaten Maros, Solusi Selatan, Wahyu Ruslan, ANYUS melaporkan. Dan pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam ANYUS yang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri pemirsa pandemi ini bisa kita lalui. Dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Saya Lofia Nadian dan rekan saya Fadi Hasip undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!